Halo selamat malam selamat pagi dan selamat siang semuanya jumpa lagi bersama saya di channel seputar rongsok dimana channel ini kasih tutorial seputar rongsok dan edukatif juga informatif baik teman-teman di video kali ini saya akan berbagi info harga seputar rongsok ya atau update harga rongsokan untuk bulan 2 2024 saksikan videonya sampai selesai supaya teman-teman tahu ya untuk perkembangan harga di bulan 2 ini namun perlu diingat ya teman-teman ini harga khusus penerimaan di CP Srimaju yang mungkin harganya berbeda dengan di tempat-tempat yang lain Oke untuk yang pertama ya kita mulai dari harga putihannya atau SWL untuk harga SWL ini ini harganya 1600 per kilogramnya untuk di bulan 2 ini ya untuk harga SWL masih tetap ya teman-teman tidak ada perubahan ya untuk harga buram ya 800 per kilogramnya untuk harga duplek ini juga masih sama teman-teman harganya 500 per kilogramnya belum ada kenaikan maupun penurunan Oke kita lanjut ke jenis karbus ya untuk harga karbus ini 1650 per per kilogramnya jadi harga karbus ini cukup stabil ya teman-teman namun belum ada kenaikan Oke ini yang seterusnya ada karton semen ya untuk harga karton semen harganya 1500 per kilogramnya untuk harga di bulan 2 ini ya 2024 belum ada perubahan ya teman-teman Oke kita lanjut ke jenis besi ya untuk harga besi 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 bes ya maupun penurunan Oke kita lanjut ke jenis style ya untuk harga style teman-teman ini harganya 3.300 per kilogramnya jadi ini juga sama ya teman-teman masih tetap ya dan untuk harga besi ya besi yang nomor dua yang campur seperti ini nih harganya 4.800 per kilogramnya ini juga masih sama ya teman-teman untuk di jenis besi ini ya di bulan dua ini belum ada perubahan ya belum ada kenaikan maupun penurunan baik kita lanjut ke jenis kaleng ya untuk harga kaleng ini ini juga masih sama yang teman-teman harganya 2.800 per kilogramnya untuk daftar harga di bulan dua 2024 Oke kita lanjut ke jenis gelas ya untuk harga gelas yang masih kotor seperti ini ya teman-teman ini harganya 3000 per kilogramnya ini cukup stabil ya untuk di jenis-jenis harga rosok di bulan dua ini teman-teman dan yang seterusnya ini juga ada jenis alek-alek ya untuk harga alek-alek ini harganya 2.500 per kilogramnya ini juga masih sama ya teman-teman belum ada perubahan ini persis harganya dengan di bulan satu kemarin teman-teman untuk jenis bodong ya ini untuk jenis bodong yang kotor seperti ini harganya 2.500 per kilogramnya di bodong kotor yang campur ya teman-teman kalau bodong kotor yang putih itu harganya 3000 per kilogramnya Oke kita lanjut ini ada BM ya yang sudah bersih seperti ini ini harganya 5000 per kilogramnya untuk harga ABM dan untuk maicon 1500 per kilogramnya yang sudah bersih teman-temannya seperti ini ya Oke kita lanjutnya untuk harga BP ya ini harganya 5500 per kilogramnya untuk di jenis bodong ini ya teman-teman yang kotor maupun yang bersih ya ini masih tetap harganya ya belum ada perubahan Oke kita lanjut ke jenis tutup ya untuk tutup teman-teman ini juga sama ya harganya 3000 per kilogramnya tutup yang masih campur seperti ini ya warna-warni teman-teman tetapi ya lain lain halnya kalau kita sortil teman-teman yang warna hijau seperti ini ya yang warna biru yang warna ini ya kuning putih kalau di khususkan warna ini harganya bisa mahal lagi teman-teman selanjutnya jenis pepes atau warna yang siap di link ini harganya 2800 per kilogramnya tapi yang sudah pesecah teman-temannya kalau warna yang capur itu cuma 2300 per kilogramnya Oke kita lanjut ke jenis PK ya Nah untuk PK harganya 3500 per kilogramnya ini juga masih sama ya di jenis emperan teman-teman belum ada kenaikan maupun penurunan Oke kita lanjut ke jenis oli ya untuk oli ini harganya 3500 per kilogramnya jadi lumayan ya teman-teman untuk harga jenis oli yang masih campur ini 3500 baik kita lanjut ke jenis injek ya untuk harga injek ini teman-teman harganya 4000 per kilogramnya lumayan ya untuk harga jenis injek dan untuk harga mainan nah mainnya seperti ini ya teman-teman ini harganya 2500 per kilogramnya ini juga masih sama teman-teman ya harganya harganya belum ada kenaikan maupun penurunan eh kita lanjut ke jenis impact ya untuk harga impact teman-teman ini harganya 1500 per kilogramnya namun di jenis impact yang kasar ya teman-teman seperti ini lam kalau impact yang kecil ya itu lain lagi teman-teman dan ini ada ML hitam ya untuk harga ML hitam ini 1500 per kilogramnya harga ML hitam dengan impact ini sama ya teman-teman harganya 1500 per kilogramnya jadi ini harga ya masih tetap teman-teman oke kita lanjut ke jenis peralon ya untuk peralon yang warna teman-teman harganya 1500 per kilogramnya dan disini ada jenis bot juga ya untuk harga bot 3000 per kilogramnya dan untuk harga kristal ya yang bening seperti ini ini harganya 7500 per kilogramnya belum ada kenaikan ya ini juga masih tetap dan untuk harga sendal ya teman-teman yang belum ada kenaikan maupun penurunan untuk daftar harga rongsok di bulan 2 ini untuk harga selang ya teman-teman atau nilai ini harganya 2000 per kilogramnya ini juga masih sama teman-teman yang belum ada kenaikan maupun penurunan oke kita lanjut ke jenis karpet ya untuk harga karpet ini harganya 500 per kilogramnya yang khusus karpet ya teman-teman ya yang seperti ini dan untuk harga peralon yang putih ya teman-teman ini harganya 2500 per kilogramnya jadi ini juga masih sama ya teman-teman belum ada kenaikan maupun penurunan tapi harga untuk bulan ini ya sangat stabil teman-teman walaupun belum ada kenaikan ya oke teman-teman untuk di video kali ini saya hanya berbagi info harga rongsok ya untuk bulan 2 ini semoga bermanfaat saya akhiri kita ketemu di video berikutnya selamat menikmati 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 Terima kasih.